Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihkan Tuhan Yesus-Tusus. Kita bersuka cita pada sore hari ini, karena meskipun kita tidak beribadah sebagaimana biasanya, kita beribadah keluarga, tapi kita boleh bersyukur karena di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, kita masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini, terdapat di dalam Amos fasal 2, pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan pada saat ini, maka hal yang utama yang mau ditekankan oleh Nabi Amos dalam pembacaan kita ini, adalah bagaimana keprihatinan Allah yang dinyatakan melalui Nabi Amos, ketika umat Yehuda tidak lagi melakukan hukum Tuhan. Ketika umat Yehuda sudah meninggalkan Allah yang pada awalnya mereka sembah dan menyembah kepada alat-alat bangsa Lui. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihkan Tuhan, kalau kita bicara tentang hukum ataupun aturan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kita pasti meyakinkan bahwa setiap hukum ataupun aturan yang dibuat di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, pasti memiliki tujuan yang positif. Perhatikanlah rambu lalu lintas, yaitu aturan yang dibuat untuk mengatur arus lalu lintas. Kita bisa bayangkan ketika kita tidak memperhatikan dan menaati rambu lalu lintas itu, maka yang terjadi adalah kekacauan, kemacetan, bahkan tidak jalan, kecelakaan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini juga mau mengingatkan baik umat Yehuda pada saat itu maupun kita saat ini, bagaimana sebagai orang percaya kita mau hidup taat dan setia kepada hukum serta perintah Tuhan. Dalam kehidupan umat Israel atau umat Yehuda pada saat itu, hukum Tuhan yang dimaksud adalah hukum Tuhan. Kita tahu, ibu bapak saudara, hukum Tuhan pada dasarnya terbagi dua bagian besar, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Apa yang dilakukan oleh umat Yehuda di dalam pembacaan tadi, mau menunjukkan kepada kita, kalau kita perhatikan kembali pembacaan kita, pada ayatnya yang keempat dikatakan, beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Yehuda, bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Ayatnya yang kelima. Dari firman Tuhan ini, kembali mau mengingatkan kita, atau umat Yehuda pada saat itu, bahwa mereka sudah jauh daripada Tuhan. Kalau dikatakan di sini, tiga perbuatan jahat Yehuda, bahkan empat. Ini sebenarnya mau menggambarkan kepada kita, bagaimana pelanggaran yang sudah dilakukan oleh umat Yehuda pada saat itu, yang sudah tidak dapat lagi ditolir oleh Allah. Dan karena itu, Allah melalui Nabi Amos, menyampaikan firmannya, bahwa ia akan menghukum umat Yehuda. Dan hukumannya itu jelas, berbapak-bapak saudara, pada ayatnya yang kelima. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Ini mau menggambarkan kepada kita, bahwa puri Yerusalem bisa disejadarkan dengan baik Allah. Bahwa ketika umat Yehuda melakukan apa yang tidak berkenali pada penyelitian, ketika umat Yehuda tidak lagi menyembah kepada Allah, ketika umat Yehuda tidak lagi melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, maka Allah akan undur dari kehidupan mereka, Allah akan memutuskan hubungannya dengan umatnya, dan konsekuensi daripada semuanya. Umat Tuhan atau umat Yehuda, bukan hanya jauh daripada Allah, tetapi mereka tidak akan menerima keselamatan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihkan Tuhan, firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita, sebagai umat percaya saat ini. Apa pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini? Saya mencatat, ada dua hal yang mau ditekankan oleh Nabi Amos dalam kehidupan umat Yehuda pada saat itu, yang kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Hal pertama yang mau ditekankan dari firman Tuhan ini, bahwa Allah menginginkan ketaatan dan kesetiaan dari setiap orang yang telah diselamatkan oleh Nabi Amos. Kalau kita memperhatikan hukum Torah, maka apa yang dilakukan oleh umat Yehuda ini, sudah melanggar hukum Tuhan yang pertama. Hukum Torah, hukum Tuhan yang pertama itu, berbunyi, jangan ada padamu, hilang lain dihadapamu. Allah tidak menginginkan umatnya menyembah kepada hilang atau alat-alat lain di luar Allah yang sudah menuntun mereka keluar dari musim. Allah yang sudah menuntun mereka adalah Allah yang menyelamatkan. Karena itu hal pertama yang mau diingatkan melalui firman Tuhan ini, adalah bahwa sebagaimana umat Yehuda, kita pun diinginkan oleh Allah agar kita selalu hidup di dalam dia. agar fokus utama kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Mengapa demikian umatnya saudara? Jelas, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Allah yang menyelamatkan kehidupan kita, ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit, bahkan sudah naik ke sorga yang kita beri nanti beberapa hari yang lalu, dan yang akan datang untuk menyelamatkan kehidupan kita, adalah Allah yang menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Allah melalui Yesus Kristus. Dan karena itu, hal pertama yang mau diingatkan, bahwa ketika setiap kita menginginkan agar kita memiliki keselamatan di dalam hidup kita, maka tidak ada pilihan lain. Selain kita hidup di dalam Tuhan, selain kita percaya akan setiap hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, pasti memiliki rancangan yang terbaik, rancangan dan sejata, yang membuat sukacita, yang memiliki keselamatan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang ditekankan dari firman Tuhan, adalah ketika kita sungguh-sungguh takat dan setia kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Itu berarti bahwa hidup kita akan terarah kepada Tuhan. Kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, tetapi seiring dengan itu, kita juga terpanggil untuk mengasihi sesama kita manusia, lewat kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Kalau kita kaitkan dua pesan ini, Bapak Saudara, dengan kondisi kita saat ini, di mana kita masih bergumur dengan pandemi COVID-19, di mana kita diperhadapkan dengan kenyataan adanya apa yang disebut dengan new normal atau tatanan kehidupan baru yang menjadi konsekuensi karena pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu berarti bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan yang sementara kita hadapi sekarang ini, maka jangan kita mencari kekuatan lain di luar kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan lain di luar kita. Tapi mari kita senantiasa memohon hikmat daripadanya, agar iman yang kita miliki dalam kehidupan, akan dituntun oleh hikmat Tuhan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kita boleh dijauhkan dari marah bahaya. Kita boleh dijauhkan dari dampak negatif COVID-19 ini, dan kita boleh diselamatkan di dalam diri. Hal yang kedua yang bisa dikaitkan dengan firman, adalah bagaimana kita hadir di tengah-tengah pandemi COVID-19, tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita, tetapi kasih kita kepada Allah, terarah juga dengan kasih kita kepada sesama manusia. Dengan demikian, Ibu Bapak Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita manusia, maka kita akan menjadi bagian dari program pemerintah untuk menjaga jalan, untuk hidup bersih, untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang sudah diberikan kepada kita. Karena kita percaya pemerintah pun adalah wakil untuk amat dan masing-masing. Dan kita percaya, bahwa ketika kita melakukannya dengan baik, maka sebenarnya kita sudah menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Karena ketika kita menjaga kehidupan kita, menjaga jarak dengan sesama kita, maka kita juga akan menyelamatkan kehidupan kita, sehingga perlahan bersama-sama kita boleh mengakhiri kondisi atau pergumulan karena pandemi COVID-19. New life ataupun new normal yang sudah semakin bencara disampaikan kepada kita. Tidak membuat kita kuatir, tetapi justru akan mendorong kita, memotivasi kita untuk boleh sungguh-sungguh melakukan yang terbaik melalui ketahatan kita kepada aturan pemerintah. Tetapi di dalamnya iman kita juga tetap tertuju kepada Kristus. Karena kita yakin ketika iman percaya kita tertuju kepada Kristus, maka kita akan dikuatkan. Ketika kita dikuatkan, maka imun dalam tubuh kita akan memampukan kita untuk mendapatkan keselamatan walaupun begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Ada banyak pergumulan, Bapak Saudara, bukan hanya keselamatan, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi mari kita jalani kehidupan ini dengan satu keyakinan, bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, dan ketika kita taat kepada ketetapan-ketetapan, melalui setiap hamba-hambanya yang Tuhan percayakan, maka kita akan diselamatkan. Kita mulai dari keluarga kita, kita mulai hidup sehat, kita mulai hidup berkualitas, dan menyerahkan semuanya dalam tangan puasa Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai, melindungi, dan menyelamatkan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasih di Tuhan, kita akan satu di dalam doa syafat, di mana di akhir daripada doa syafat ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak Saudara, cuma Tuhan untuk menaikkan doa secara pribadi, dan doa syafat ini nanti kita akan akhiri dengan doa Bapak Kami. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapak Kami yang ada di dalam syurga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadapan hadiratmu, Bapak Saudari. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami sebagai jemaat Tuhan, jemaat GPIB Betanya, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, kami boleh menguji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh duduk di seputar kebenaran firmanmu. Kami bersyukur Tuhan, karena lewat kebenaran firman Tuhan, kami kembali diingatkan, bagaimana kami harus hidup, taat dan setia kepada Tuhan, bagaimana kami harus hidup, di dalam kasih yang sungguh kepada Tuhan, dengan melakukan setiap hal yang berkenan kepada Tuhan, tetapi juga kami diingatkan, untuk mengasihi sesama kami, orang-orang yang berada di sekeliling kehidupan kami. Ya Tuhan, Ya Allah kami, memukukan kami di dalam segala keterbatasan kami, biarlah dengan pimpinan kuasa roh kudusmu, kami juga boleh hidup setia kepada Tuhan, tetapi kami juga boleh sungguh-sungguh, mengasihi sesama kami, dengan melakukan hal-hal yang dapat mendukung, terwujudnya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sehat, secara khusus di dalam bersama-sama, kami menggumuli pandemi COVID-19 ini. Pakailah kehidupan kami Tuhan, dengan segala anugerah berkat, yang Tuhan berikan kepada kami, untuk menjadi saluran berkat, secara khusus di tengah-tengah kondisi sulit, yang sementara kami alami, karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, Ya Allah kami, di dalam syafaat ini, hambamu mau berdoa, bagi gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dan terlebih khusus gereja protestan di Indonesia bagian malamu. hambamu berdoa bagi pelayanan dan kesaksian daripada gereja, gereja mempunyai Tuhan. Mari mampukan setiap gereja Tuhan, lewat pelayanan dan kesaksian, kiranya dapat sungguh-sungguh hadir, memberikan yang terbaik, terutama di dalam bersama-sama dengan jemaah Tuhan, bahkan bersama-sama dengan masyarakat, untuk membaku-membaku, menanggulangi setiap dampak, dari pandemi COVID-19 ini, sehingga gereja Tuhan, sungguh-sungguh boleh menjadi gereja, yang menjadi saluran berkat, dan dari dalamnya, nama Tuhan yang diperlihatkan. hambamu mau berdoa bagi, pelayanan dan kesaksian, juga persekutuan di tengah-tengah jemaah Tuhan, GPIB, betanya. Mari Tuhan, engkau memberkati penata layanan di tengah-tengah jemaah Tuhan, kau memberkati, ketua majelis jemaah, pendeta jemaah, pengurus harian majelis, BPJ, pengurus kategorial, juga panitia, pengadaan lahan, demikian juga, pegawai kantor gereja, semua yang terlibat, di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaah Tuhan. Mari karuniakanlah kami, kesatu hati, sehingga di dalam kami, menjalankan tugas, pelayanan dan kesaksian, kami boleh sungguh-sungguh melakukannya, dengan tuntunan, dengan hikmat yang bersumber daripadamu, agar pelayanan dan kesaksian, dapat menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaah, dan melaluinya, jemaah Tuhan akan merasakan sukacita, dan damai sejauh dari Tuhan. Hamba memohon berdua di dalam syafahat ini juga ya Tuhan. bagi jemaah Tuhan, yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang sakit, yang berdua, yang mengalami kesulitan ekonomi, karena dampak COVID-19. Mari Tuhan, Engkau hadir, dalam kehidupan jemaah Tuhan. Tuhan menjadi sumber kekuatan, pertolongan dan pengharapan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami pertolongan, Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, hambamu juga mau berdua pada saat ini, bagi pemerintah bangsa dan negara kami, yang terus-menerus mengupayakan yang terbaik, untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi mereka, Tuhan mencampur tangan, di dalam setiap upaya pemerintah kami, agar yang terbaik mereka dapat berikan, untuk bersama-sama dengan semua masyarakat, memutus mata rantai pandemi COVID-19. sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, kami boleh kembali hidup normal, kami boleh bersama-sama beribadah di dunia becah, kami boleh membangun persekutuan, dan saling bertemu satu dengan berbaik. Ya Tuhan, ya Allah kami, kami juga mau berdua, hambamu mau berdua bagi para medis, hamba-hambamu yang berada di garda terdepan, untuk menolong orang-orang yang menderita, akibat pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka boleh terus memberi diri mereka, untuk melayani masyarakat, untuk menolong dan menyembuhkan, serta memulihkan, setiap masyarakat yang mengalami, penderitaan karunan. COVID-19, Tuhan pakai setiap mereka, untuk menjadi saluran pemulihan kesekatan. Kami percaya, ketika Tuhan ada di dalamnya, dan kesembuhan akan dinyatakan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hambamu mau berdua juga bagi Jumat Tuhan, yang terdampak, atau dinyatakan positif COVID-19. Tuhan juga, mau memberikan kekuatan, pengharapan penghiburan, sehingga mereka, tidak merasa kuatir, tidak merasa sedih, tetapi, merasakan kehadiran Tuhan, baik melalui keluarga, maupun melalui gereja Tuhan, yang menjadi saluran berkat, yang menjadi saluran pendampingan, bagi jemaat, yang mengalami kekuatan. ya Tuhan, ya Allah kami, kami menyerahkan kehidupan, setiap keluarga, engkau tahu, setiap keluarga, lepas keluarga, dengan pergumulan mereka, masing-masing, biarlah melalui syafahat ini, Tuhan juga, mau mendengarkan, seru dan permohonan mereka, secara pribadi. ya Tuhan, inilah, seru permohonan, dan syafahat kami, kepadamu, ampuni dosa, dan salah kami, ya Tuhan, lalu Tuhan, mendengar, dan sambut, yang kami bawa, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, yang telah mengajar, kami berdua bersama, lupa kami yang di surga, diuruskan oleh namaku, datanglah kerajaanmu, jadilah kembali, seperti di surga, dikandang kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga, mengampuni orang, yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami, ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami, daripada yang jahat, karena engkau, yang mempunyai, kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, dan sampai selamanya, selamat menerima kasih. Terima kasih.